Mas Dito sempat disebut sebagai orang tangan kanannya Pak Pratik. Itu karena apa? Mak? Enggak lah. Enggak ada gue, kayak gue lagi. Enggak ada dong. Sekalian-sekalian. Ada yang menyebut tangan kanan Pak Pratik, ada yang menyebut juga anak emas Presiden Jokowi. Bener gak itu? Bukan. Mungkin gini. Wah, gimana? Ya hubungan memang kader dan mentor juga kan. Kita belajar banyak senior, alhamdulillah. Ya mungkin kan di kabinet juga sebagai menteri yang paling muda, Mas. Jadi, alhamdulillah ketika kita masuk kabinet, itu banyak sekali senior-senior yang semangat mendidik dan membina saya. Jadi, alhamdulillah lah makanya bisa survive juga jadi menteri. Lebih kenal dulu Pak Pratik atau Jokowi? Pak Pratik. Pak Pratik dulu? Oh, setelah itu Pak Jokowi cocok. Misalnya sering di pesawat, ngobrolnya gitu ya. Beberapa kali pergi berdua sama Presiden, termasuk kunjungan ke pasar, itu bisa berdua, padahal gak ada urusan sama olahraga. Itu kenapa, Mas? Di pasar itu kan ada yang namanya roda ekonomi, ada pembinaan UMKM, kan kita Menteri Pemuda juga. Kita ada program yang mungkin bisa dimasukin ke pasar juga. Tapi yang pasti kalau ke pasar itu jalan kaki, jalan kaki itu bagian dari olahraga. Ya, 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 ya.